Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang volume kubus. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang volume balok. Volume kubus, cara menghitungnya hampir sama dengan volume balok. Hanya di sini, kubus memiliki sisi yang semua sama persis. Rusuk yang semua sama persis panjangnya. Sedangkan sisi sama persis bentuk dan ukurannya. Sedangkan pada balok yang kemarin, kita pelajari kalau balok ada salah satu rusuknya atau paling enggak dua pasang rusuknya itu lebih panjang dari yang lainnya. Atau ada sisi yang lebih panjang dari sisi yang lainnya. Nah, bagaimana kita menghitung kubus? Kita umpamakan kubus ini tersusun dari satuan-satuan kubus yang kecil. Kalau kita lihat kubus di sini, berapa kotak satuan sih yang menyusun kubus besar ini? Kita hitung, satu, dua, tiga, tiga kali tiga. Jadi, di bawah ini adalah ada sembilan, yang di sini juga sembilan, yang nomor tiga juga sembilan. Jadi, isinya adalah 27. Tapi tidak mungkin kita kalau ada soal atau ada tumpukan kubus, kita menghitungnya dengan kotak-kotak. Kadang-kadang kita temuin kubus itu dengan satuan senti atau meter. Nah, dengan melihat isi kotak ini, kita akan belajar untuk menghitung volume dengan menghitung panjang dan lebar dan tinggi. Nah, kemarin pada saat belajar balok sudah ya. Kalau cara mencari rumus kubus yaitu panjang ada tiga, lebar juga tiga, tinggi juga tiga. Berarti tiga kali tiga kali tiga. Nah, coba kalau orang sering mengatakan bahwa karena ini tiganya rusuk, dan ini rusuk juga, ini rusuk, makas volume sering dituliskan dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Sama dengan rusuk pangkat tiga. Coba di sini kalian lihat. Di sini sudah bukan lagi dengan menggunakan kotak-kotak, tapi dia sudah menggunakan desimeter. Maka, cara menghitung volumenya adalah 12 desimeter kali 12 desimeter kali 12 desimeter. Jadi, tetap panjang kali lebar kali tinggi, kayak saat kita menghitung balok, tapi karena semuanya sama, kita bisa mengatakan R kali R kali R. Atau bisa juga menggunakan R pangkat tiga. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini, kadang-kadang pada soal yang mencari volume kubus, itu biasanya hanya satu rusuk yang diketahui. Tapi, maaf anak-anak, pada buku sering ini dikatakan rusuk, ada juga buku yang mengatakan ini sisi. Jadi, ada yang ini R kali R kali R, ada yang nanti mengatakan S kali S kali S. Tapi, misalkan lebih senang ini adalah rusuk. Karena pada bangun ruang, sisi adalah yang berbentuk persegi ini, pembatasnya. Jadi, kalau di soal, sering ada gambar hanya diketahui satu rusuk. Jangan bingung, karena berarti semua rusuknya sama. Berarti V sama dengan rusuk, kali rusuk, kali rusuk. Sebenarnya, V sama dengan P kali R kali T. Karena semuanya sama, maka P dan T pada kubus dituliskan dengan R, rusuk. Jadi, V sama dengan rusuk, kali rusuk, kali rusuk. Karena rusuknya Anda 7 di sini, maka semuanya 7. Sama dengan 7 cm, kali 7 cm, kali 7 cm. Maka, ketemunya adalah 343 cm kubik. Nah, sekarang bila tidak ada gambar, tapi kita ada sebuah soal berupa tulisan. Nomor dua contohnya ya, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 9 cm. Hanya satu rusuk yang diketahui. Nah, karena semua rusuknya sama, maka di sini V sama dengan R, kali R, kali R. Dan R-nya adalah 9 cm, kali 9 cm, kali 9 cm. Maka, ketemunya adalah 729 cm kubik. Karena di sini ada 3 cm yang dikalikan. Berarti menjadi sentimenternya kubik. Nah, demikian anak-anak. Misati kira, kalau kita sudah mempelajari balok untuk kubus, lebih mudah kalian pahami. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.